Kisah menarik tentang Jenderal TNI Purnawirawan Mudoko saat kecil diunggapkan Munawiyati tetangganya di Desa Pesing Kejamatan Purwastri, Kabupaten Kediri. Mudoko kecil disebut pernah menangkap maling saat wasis sekolah dasar. Kisah menarik tentang Jenderal TNI Purnawirawan Mudoko kecil diunggapkan Munawiyati tetangganya di Desa Pesing Kejamatan Purwastri, Kabupaten Kediri. Perempuan berusia 67 tahun itu masih ingat betul bagaimana Mudoko kecil yang disebutnya sebagai anak yang baik dan pemberani. Mudoko kecil menurut Munawiyati saat itu pernah menangkap seseorang yang dicurigai sebagai maling. Pria mencurigakan itu ditangkap Mudoko kecil saat berada di area persawahan. Saat itu Mudoko diingatnya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sementara pria yang diduga maling itu merupakan orang dewasa. Sebelah teman-teman saya mau melihat itu. Malu kecil tidak terakhir, saya tidak akan menangkap weilus. Saya bisa menangkap pemberani, suruh pertahanan, mereka harus menangkap. Sementara ini saya harus menangkapnya. Anda boleh makan maling itu, terakhir tidak akan dipunyai sama seorang. tidak akan menangkap, saya akan melihat itu. Hai ya gitu koknya pokoknya kayaknya menyuridakan ngotel ondating di berpapak melek Pak Molling cowok karena kau sampai tirai kalau aliterian kadas nopo Untuk diketahui Mudoko lahir dan besar di kampung ini, pada 8 Juli 1957, dia bungsu dari 12 bersaudara dari pasangan Mustaman dan Mas Fuah. Sejak remaja, Mudoko sudah terlihat sebagai pekerja geras. Dia membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai kuli batu di sungai setempat. Kegigihan Mudoko juga terlihat di dunia pendidikan. Saat duduk di bangku sekolah dasar, ia rela berjalan kaki menuju sekolahnya di SD Negeri Papar yang berjarak sekitar 6 km. Kegigihan yang tertanam sejak kecil itu juga membawanya menjadi lulusan terbaik AKBRI Magelang 1981. Dari Kediri, Masyiri Almir melaporkan.